Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Pada di SMK Negeri 4 Jakarta Pada channel Ruang Kelas Pak Deddy Kita sudah sampai pada edisi kedua Tentang pengujian dan pengukuran amplifier Pada pertemuan pertama sudah dijelaskan Tentang cara kerja konsep dasar pengertian Daripada suatu amplifier Kemudian syarat-syarat saja Apa saja suatu rangkaian amplifier itu Kemudian kita juga sudah mengenal lebih dekat Tentang IC TDA2004 sebagai 10W stereo Dan mengenal keluarga-keluarganya Daripada IC-IC tersebut Kemudian kita juga sudah Mengetahui apa-apa saja yang kita butuhkan Dalam proses pengukuran dan pengujian amplifier Saya review sedikit pada pertemuan Pertama kemarin Kita sudah bahas tentang Persyaratan suatu amplifier Dia harus memiliki 3 persyaratan Yang pertama harus memiliki input dan output Yang kedua Persyaratan yang kedua adalah Sinyal output harus lebih besar daripada Sinyal inputnya Kemudian persyaratan yang ketiga adalah Tidak boleh terjadi perubahan bentuk Sinyal input harus sama dengan sinyal outputnya Tidak mengalami proses perubahan bentuk Yang berubah hanya tingginya Atau amplitudonya Atau besarnya Pada proses pengujian dan pengukuran Teknik ideal daripada suatu penguat Tidak menggunakan mikrofon dan speaker Tapi digunakan alat Function generator sebagai pengganti Sinyal input Pengganti mikrofon Jadi standar industri Standar publik Untuk menguji suatu penguat Tidak menggunakan mic Tidak menggunakan gitar Tidak menggunakan komputer Tapi dia menggunakan function generator Sebagai pengganti sumber sinyalnya Kemudian outputnya digunakan Bukan speaker Supaya tidak menghasilkan suara ribut Kita cukup menganalisanya dari osiloskop Jadi cukup dengan menggunakan dua alat ini Function generator sebagai input Dan osilos sebagai output Kita sudah dapat mengetahui kualitas Atau melakukan proses pengujian Daripada suatu penguat Jadi suatu penguat ideal Yang ideal harus menghasilkan sinyal keluaran Bursa daripada sinyal masukan Kemudian bentuk sinyal keluaran harus sama Dengan bentuk sinyal masukan Tidak ada yang berubah Kemudian harus memiliki penguatan yang sama pada bandwidth audio Ini idealnya adalah Nanti akan kita bahas Pada saat membahas tentang bandwidth audio Dalam proses pengujian dan pengukuran Kita mesti dibantu dengan satu alat Yang namanya adalah osiloskop Osiloskop yang ideal untuk melakukan proses pengukuran audio Harus osiloskop yang memiliki dual channel Dual channel artinya adalah Dalam satu layar bisa ditampilkan dua bentuk gelombang Ini adalah osiloskop dual channel Ciri-ciri daripada dua channel Ada yang punya channel satu dan punya channel dua Ada channel satu dan channel dua Tap drive untuk melihat Mengatur bentuk daripada gelombang frekuensi yang akan diukur Alat kedua yang dibutuhkan selain osiloskop adalah Function generator Function generator ini adalah sebagai pengganti Daripada sumber suara Pengganti mikrofon, pengganti musik Di sini fungsin digunakan sebagai pembangkit gelombang Gelombangnya bisa ada tiga macam Umumnya bisa sinis, gigi gergaji, atau sinyal kotak Gergaji kadang-kadang orang menyebutnya juga sebagai sinyal paku Kemudian frekuensinya dia bisa dirubah Bisa berselebar band audio Biasanya antara 20Hz sampai dengan 20kHz Outputnya diambil dari main Ini untuk sinkron kalau kita bisa menggunakan proses Sinyal yang kompleks Seperti pada pengukuran sinyal suara pada televisi Karena di televisi bukan hanya sinyal suara Tapi juga dia ada sinyal gambar dan lain-lain supaya dia tetap sinkron Apa yang diukur ada masukan sinkronisasi di sini Oke ini adalah Amplitude bisa mengatur besar kecilnya gelombang Bentuk gelombangnya Ini fungsi generator Kemudian kita akan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses pengujian Untuk menguji amplifier paling tidak kita bisa melakukan ada lima jenis pengukuran Lima jenis pengujian Pengujian yang pertama adalah Mau tahu bagus enggak amplifier ini Kerja atau tidak amplifiernya ini Jadi untuk mengetahui cara pengujian yang pertama itu adalah Apakah amplifier bekerja dengan baik Bisa menghasilkan suara atau tidak Jadi cara yang paling gampang Dalam melakukan proses pengujian ini adalah Cara-caranya adalah Kita bisa melakukan dengan merakit seperti ini Kasih inputnya berupa sumber suara Boleh mikrofon, boleh musik, tips, CD, atau HP Dimasukkan ke ampli kemudian keluaran speaker Kemudian berikan tegangan dari sumber Hidupkan pesawat, lakukan pengaturan hingga memperoleh suara-suara yang terbaik Jadi kita tinggal ngetes pakai suara saja Bagaimana pengetesan suaranya Jadi kita tinggal menghubungkan Misalnya HP Kita masukkan ke dalam amplifier kita Ke inputnya Kemudian outputnya kita setel Onkan Asik catu daya Kemudian kita putar musik Kita dengarkan keluar Kalau tidak ada suaranya Apalagi sudah dengung-dengung Wangung-angung Barber-barber Berarti ini belum benar Jadi cara-cara pertama yang paling dasar sekali Untuk menentukan kualitasnya Kerja enggak amplifier-nya Kita bisa menghubungkan sumber suara secara langsung Kita bisa menyaksikan tayangan berikut Untuk melihat proses pengujian Yang saya lakukan pada amplifier yang selesai dibuat Baik, kita akan mulai pengujian kita Yang pertama adalah untuk menguji Apakah amplifier ini bekerja Sudah bekerja Ya, oke Alat yang kita perlukan itu adalah Modul penguatnya Kemudian rangkaian catu daya Catu daya untuk menghidupkan amplifier-nya Kemudian ada handphone HP sebagai sumber suara Kemudian loss speaker Kita mau ngetes Jadi pertama Kita yakinkan dulu adaptornya Tegangannya 12V DC Jadi ini kita ambil di posisi 50V Kita tes dulu adaptornya Apakah sudah dia 12V DC Kita jepit Kita nyalakan Posisinya ada di 50V Karena kita yakin adaptor ini Tegangannya 12V Ya, sudah Adaptor sudah siap Sebesar 12V 50V Range yang tengah 50V 10V lebih 12V Sudah Oke Dengan tegangan 12V Kita sudah siapkan Atas kita matikan dulu adaptornya Kita hubungkan power supply-nya Ke amplifier Jadi ini positif Ke bagian positif adaptornya Kemudian negatif Ke negatif adaptornya Kemudian output Kita pasangkan ke speaker Ini spekker Ini spekker Ya, ini spekker Ya, ini spekker Jadi, dari adaptor ke amplifier Outputnya ke spekker Inputnya ke musik ya Ke lagu ya Kita akan coba tes Kita setel dulu lagunya Ini sudah jalan ya Tapi belum ada suaranya Karena ini belum saya on-kan Ya, ini berarti dia sudah Keluar ya Kemarin krim buat volume-nya Di mana Ya, ini bisa kita lihat Apakah dia bagus atau tidaknya Kita bisa putar volumenya Ini makin kecil Minimum Ini adalah amplifier yang Maksimum Kita juga bisa Mengatur volumenya Dari HP kita Ya, ini Lumayan ya Ya Oke Saya matikan Jadi, itu tadi adalah Pengujian kita yang pertama Adalah menguji Apakah amplifier ini Bekerja dengan baik atau tidak Sudah selesai Dari tayangan tadi Kita sudah bisa menyimpulkan Bahwa Untuk bisa nyetel Suara Kita tinggal Masukkan Suaranya Dari sumber suara Keluaranya ke Losspecker Itu adalah pengujian kita Yang pertama Pengujian kita Yang kedua Adalah Berapakah Gainnya Ya, gain Penguatan Gain itu adalah penguatan Pengujian kedua Yang akan kita lakukan Adalah Berapakah Gain Daripada Suatu Applifier Gain itu penguatan Penguatan tegangan Disebut dengan nama Gain Atau orang menyebutnya Juga dengan AV Atau Amplification Voltage Penguatan tegangan Gimana caranya Melakukan proses pengukuran Tegangan Caranya adalah Kita menggunakan Function Dan Oscilloscope Yang dual channel Supaya dia bisa Menampilkan Dua gelombang Kemudian Si Function Sebagai sumber suara Kita masukkan Sinyalnya langsung Ke channel 1 Untuk melihat Bentuk gelombang Yang dari function Yang belum diperkuat Sinyal asli Kemudian Di paralel Dikasih ke amplifier Dimasukkan Untuk Ke channel kedua Untuk memperlihatkan Bentuk gelombang Setelah diproses Jadi yang biru ini Adalah sinyal yang belum Diproses Yang merah ini Adalah sinyal yang Sudah diproses Harusnya Kalau amplifier ini Baik Harusnya Outputnya Harus lebih besar Daripada inputnya Gitu Ya Jadi bentuk gelombangnya Nanti harus begini Berapa besarnya Nantilah yang kita ukur Dengan menggunakan Oscilloscope Caranya adalah Standar harus Menyuntikan Sinyal sebesar 100mV Sebesar 100mV Tegangannya Dan frekuensinya Sebesar 1kHz Kenapa demikian Ini standar industri Ya Kok Nggak keren 100mV Bagus sedikit 333mV Ya enggak Ini adalah Sudah standar Industri Untuk Nguci Gain Dia harus butuh Tegangan sebesar 100mV Dengan frekuensi 1kHz Kemudian Kita lakukan Proses pengukuran Dengan menggunakan Oscilloscope Dilihat outputnya Apakah dia lebih besar Apakah dia lebih kecil Kalau lebih besar Berapa gainnya Nah Gain bisa dihitung Dengan rumus AV sama dengan VW per VIN Ini nanti satuannya Kali Bukan kali sungai Jadi Kalau outputnya Misalnya 1 keluar 3 Berarti kan 3 bagi 1 3 bagi 1 Berarti dia penguatannya 3 kali Penguatan tegangannya 3 kali Kalau 100mV Keluar 400mV Berapa gainnya Berapa penguatan tegangannya Berarti 400 per 100 Berarti dia 4 kali Di audio Kadang-kadang Bukan kali Satuannya Tapi dia dalam Desibel Kalau dia dalam Desibel Kalinya tadi Dikalikan dengan 20 log Nanti satuannya Adalah Desibel Tidak berlama-lama lagi Sekarang Anda bisa Kamu bisa menyaksikan Tayangan Video saya Yang Praktek langsung Melakukan Proses pengukuran Gain Amplifier Selamat Menyaksikan Berapakah Penguatan Tegangannya Untuk Mengukur Penguatan Tegangan Kita perlukan Tidak lagi Tidak boleh lagi Menguji Dengan Menggunakan HP Sebagai sumber suara Juga Kita tidak lagi Menggunakan Specker Sebagai Suaranya Jadi ini Kita akan coba Proses apa yang Dilakukan di Industri Standar industri Untuk Menguji Berapakah Penguatan Tegangan Daripada Amplifiernya Itu dilakukan Tanpa Menggunakan Specker Dan tanpa Menggunakan Suara Jadi dia Hening Yang diperlukan Untuk Pengukuran Guide Itu adalah Selain Power Amplifiernya Itu adalah Osiloskop Dan Function Generator Dan Osiloskop Nah ini Ini adalah Function Generatornya Kita pasang Di posisi Output Pasang Di posisi Output Ini fungsin Ini adalah Range Ini adalah Pengaturan Angkanya Ini adalah Faktor Pengalinya Ini amplitude Pengeluaran Outputnya Ini adalah Bentuk-bentuk Gelombang Yang bisa Kita pilih Oke Untuk Mengetahui Penguatan Tegangan Kita harus Memberikan Sinyal Berbentuk Sinusoidal Sebesar 100 Millivolt Ke input Penguat ini Penguat ini Harus dimasuki Oleh Bentuk Sines Sebesar 100 Millivolt Kemudian Kita nanti Ukur Berapakah Tegangan Outputnya Dengan Menggunakan Osiloskop Jadi Function Adalah Pengganti Sebagai sumber Masukan Osiloskop Adalah Sebagai Pengganti Spektor Untuk Melihat Bentuk Gelombang Hasil Penguatannya Jadi Caranya Adalah Ini Kita pasangi Di osiloskop Dulu Kita cek Besarnya 100 Millivolt Dengan Frekuensi Dengan Frekuensi 1 Kilo H Caranya Gimana Kita Lihat Osiloskop Siloskop Pasang Di channel 1 Siloskop Kita persiapkan Dulu Siloskop Ya Sudah Kita bisa Nyalakan Sebelum Kita Nyalakan Kita Boleh Kita Nyalakan Kalau Kemarin Burun Tapi Mudah-mudahan Ini Jelasnya Oke Ini Persiapan Nah Kita Pasang Prop Di posisi Kalibrasi Di sini Kita Boleh Cartel Ya Keluar Untuk Kelombangnya Untuk Kalibrasinya Kita Turunkan Di Posisi Ya Oke Standar Kalibrasinya Di sini Adalah 2 Volt Ya Ini Posisinya Di satu Yang Yang pertama Range Adalah 10 Millivolt Jadi Kalau Range Ini Saya Ganti Dari Satu Volt Harusnya Dia Keluar Dua Kotak Ya Kita Aturnya Di Volt Per Diff Oke Sebelumnya Kita Untuk Mengkalibrasi Ini Karena Oslo Sob Digital Kita Cukup Mencet Saja Auto Set Maka Dia Akan Langsung Dia Akan Lakukan Penyetelan Secara Otomatis Ya Dengan Penyetelan Otomatis Set Dia Keluar Satu Gelombang Dua Kotak Karena Dia Posisinya Ada Di Satu Volt Ya Karena Di Sini Kalibrasinya Adalah Dua Volt Maka Tadi Dengan Skala Otomatis Kita Dapatkan Nilai Satu Volt Dengan Bentuk Lombang Kotak Ya Berarti Ini Sudah Kita Siapkan Buat Kalibrasi Ya Nah Sekarang Kita Butuhkan Adalah Dalam Pengunjuan Amplitude Ini Adalah Seratus Milivolt Satu Kilo H Dari Mana Kita Peroleh Itu Kita Peroleh Itu Dari Rangkaian Function Generator Sekarang Kita Hubungkan Ke Function Generator Min Ya Ini Satu Dipakainya Masih Dipakai Kemudian Plus Kehubungkan Dengan Plus Ya Sudah Lantas Kita Hubungkan Kita Nyalakan Function Ya Itu Bentuk Lombang Sudah Keluar Nah Jadi Di Function Ini Amplitude Saya Coba Perbesar Dulu Untuk Melihat Bentuk Lombang Ya Di Dalam Function Itu Ada Keluar Keluarannya Bisa Diperbesar Amplitudenya Dengan Memutar Amplitude Kemudian Untuk Mengatur Frekuensinya Kita Bisa Atur Tombol Range Ini Dia Makin Besar Atau Dia Makin Tinggi Kemudian Di Function Generator Dia Punya Tiga Bentuk Ya Dia Bisa Bentuk Sines Ini Saya Bisa Pencet Untuk Bentuk Gigir Gaji Ini Bisa Berbentuk Sinyal Kotak Ya Untuk Apa Salah satu Persalotan Amplifier Adalah Dia Tidak Boleh Merubah Bentuk Lombang Nanti Kalau Saya Masukkan Kedalam Amplifier Kalau Saya Kasih Kotak Keluarnya Pun Harus Kotak Kalau Saya Dising Gigir Gaji Keluarnya Pun Harus Gaji Sebesarnya Sebesarnya Adalah 100 Millivolt Dan Frekuensinya 1 Kilo Hz Bagaimana 1 Kilo Hz Lihat Disini Disini Ada Range Ada 1 10 100 1 Kilo 10 Kilo 100 Kilo 1 Mega Sementara Disini Ada Posisi Knob Disini Paling Besar 2,0 Paling Kecil Adalah Di 0,2 Ya 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Ya 1,2 1,4 1,6 1,8 Dan Terakhir Adalah 2 Disini Ada Range Artinya Apa Kalau Kita Pengen Bikin 1 Kilo Hz Berarti Dia 1000 Hz Cukup Kita Teken Disini 1 Kilo Berarti 1000 Maka Ini Faktor Pengalih Disini Saya Letakkan Harus Pada Posisi 1,0 Dengan Memasang Disini 1,0 Disini 1 Kilo Berarti Frekuensi Yang Keluar Adalah 1 Kilo Hz Yang Mana Bentuk 1 Kilo Hz Itu Ini Bentuknya Ini Keluarannya Frekuensinya Adalah 1 Kilo Hz Jadi Kalau Kita Kurang Pernah Ini Ini Bentuk 1 Kilo Sekarang Berapa Kita Butuhkan 100 Millivolt Bagaimana Dia Bikin 100 Millivolt Caranya Adalah Dengan Memasang Posisi Selektor Adalah 100 Millivolt Jadi Kita Teken Dulu Disini Nah Sampai Ini 500 Millivolt Kita Teken Lagi 200 Millivolt Kita Teken Lagi Sampai 100 Millivolt Kemudian Amplitudenya Harus Dibikin Satu Kotak Kalau Pengen Bikin 100 Millivolt Jadi Caranya Setelah Dia Di posisi Volver Deep 100 Millivolt Maka Bentuk Gelombang Dengan Memutar Ampl Ini Kita Turunkan Kita Turunkan Lagi Kita Turunkan Lagi Sampai Dia Membentuk Satu Kotak Ini Dua Kotak Namanya Ini Dua Kotak Kalau Ini 100 Millivolt Dua Kotak Ini Besarnya 200 Millivolt Kalau Saya Turunkan Lagi Dia Menjadi Sekarang Saya Naikkan Ke Atas Satu Kotak Nah Ini Dia Yang Besarnya Adalah 100 Millivolt Sinyal Sines 100 Millivolt Nah 100 Millivolt Inilah Yang Nanti Kita Coba Masukkan Kedalam Input Masukkan Penguat Kemudian Kita Ukur Output Berapa Penguatan Tegangannya Dengan Masukkan 100 Millivolt Berapa Keluarannya Tegangan Menghasilkan Berapa Volt Keluarannya Jadi Ini Saya tidak Ganggu Ini Ini Masukkan Dari Function Yang Ke Oscilloscope Kemudian Saya Paralel Saya Masukkan Ini Kedalam Input Masukan Jadi Output Ini Dari Output Function Selain Dia Masuk Ke Oscilloscope Kita Masukkan Juga Dia Sebagai Input Ya Kemudian Ground Sama Ground Juga Harus Saling Terkubung Ya Jadi Minnya Si Adaptor Ini Adaptor Minnya Support Supply Dengan Minnya Oscilloscope Dan Function Disini Ini Ground Ini Ground Ini Juga Digabungkan Ya Oke Jadi Ini Output Function Masuk Selain Ditampilkan Juga Dia Masuk Kedalam Sekarang Saya Mau Lihat Output Nya Gimana Ini Posso Belum Saya Hidupkan Maka Saya Butuh Satu Lagi Prop Untuk Melihat Output Hasil Daripada Proses Penguatan Daripada Amplifier Kita Itu Kita Hidupkan Kita Pasang Di Channel Kedua Ini Kita Pasangkan Di Ground Ya Dan Output Ya Sudah Selesai Jadi Dengan Merangkai Seperti Ini Kita Sudah Bisa Melihat Ini Jadi Setelah Kita Siapkan Tadi Masuk Kedalam Amplifier Output Ya Output Ya Harus Kita Pasang Alat Alat Namanya Adalah Dummy Load Dimana Dummy Load Disini Adalah Fungsinya Sebagai Pengganti Loss Packer Dummy Load Nya Adalah 8 Ohm 8 Ohm Cara Pasang Dummy Load Adalah Tinggal Kita Paralel Saja Resistor Ini Ke Pengganti Spektor Ya Ini Kita Paralelkan Ini Ke ground Ini Oke Jadi Pengukuran Penguatan Tegangan Caranya Adalah Dengan Menyuntikan Tegangan Sebesar 100 Millivolt Sebesar Frekuensi 1 Kilo Hertz Berbentuk Sines Kemudian Kita Akan Lihat Bentuk Output Dengan Menggunakan Ostrosok Di Channel 2 Dan Output Sudah Dipasangi Dengan Dummy Load Sebesar 8 Ohm Ini Kita Nyalakan Ya Wow Gelombangnya Hilang Ya Bukannya Hilang Gelombangnya Bentuk Gelombangnya Ini Sangat Besar Berapa Besarnya Kita Coba Turunkan Volper Nah Ini Dia Jadi Yang Kuning Adalah Dia Sebagai Input Yang Biru Adalah Sebagai Output Ya Kok Enggak Gede Penguatannya Ini Besar Penguatannya Kalau Yang Kuning Itu Adalah Satu Kotak Kali 100 Millivolt Berarti Dia Besarnya Adalah 100 Millivolt Input Kalau Yang Biru Yang Biru Ini Tinggi Kotak Sebetulnya Kecil Hanya Dia Satu Setengah Satu Setengah Ini Satu Dia Nggak Sampai Dua Kotak Satu Setengah Tapi Dia Kali Dua Volt Satu Setengah Kali Dua Volt Itu Berarti Dia Adalah Tiga Volt Kalau Saya Coba Bikin Dia Satu Bikin Ini Bikin Satu Bikin Satu Sama Sama Yang Atas Yang Bawa Yang Atas Adalah 100 Millivolt Faktor Pengalinya Yang Bawa Adalah Satu Volt Ini Berarti Satu Dua Tiga Tiga Volt Maka Kita Matan Adalah Sebesar Jadi Penguatan Tegangannya Av Itu Bisa Dicari Av Penguatan Tenggangan Adalah Vout Dibagi Vin Tadi Vout Nya Adalah Tiga Kotak Berarti Dia Tiga Volt Tiga Volt Tiga Kotak Vout Nya Sama Dengan Tiga Volt Vin Nya Adalah Seratus Millivolt Berarti Berapa Gainnya Gainnya Ini Adalah Tiga Puluh Volt Dari Mana Tiga Per Seratus Kali Sepuluh Pakat Min Tiga Ini Naik Ke Atas Berarti Dia Tiga Kali Sepuluh Pakat Tiga Dibagi Seratus Ini Sama Dengan Berarti Dia Tiga Ribu Dibagi Seratus Coret Coret Berarti Tiga Puluh Bagi Satu Tiga Puluh Kali Jadi Penguatan Tegangannya Adalah Tiga Puluh Kali Tiga Puluh Kali Tegangan Penguatan Tegangan Ada Dua Macam Ada AV Biasa Ada Bisa Juga Dinyatakan Dalam Desibel Untuk Mengetahui Berapa Desibel Penguatannya Maka Disini Dapat Kita Cari AVDB Desibel Penguatan Tegangan Dalam Desibel Besarnya Adalah 20 Log 30 Untuk Dapat Mencarinya Kita Bisa Menggunakan Kalkulator Digital Jadi Tadi Penguatan Kita Adalah Sebesar VW per VIN 3V Per 1 MV Gainnya Adalah 30 Kali Untuk Mengetahui Gain dalam Bentuk Penguatan Tegangan Dalam Desibel Kita Perlukan 20 Log 30 Berapa Kita Bisa Cari Di Komputer Pake Kalkulator Yang Scientific Seperti Ini Bisa Kelihatan Ini Angkanya Adalah 30 Saya Bikin 30 Dulu Ini 30 Ya 30 Pencet 3 Dan 0 30 Kemudian Saya Tekan Log Log 30 Log 30 Adalah 0,16 Ya 169 0,169 Berarti Ini Kita Bisa Hitung 20 Kali 1 Kali 0,169 Ya Jadi Log 30 Adalah 0,169 0,169 Ya Berarti Ini Berapa Dbd Adalah 20 Kali 0,169 Sama Dengan Kita Langsung 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 Dikalikan 20 0,169 Dikalikan Dikalikan Dengan 20 Ya 3,39 3,38 Desibel Inilah Penguatan Ya Jadi Penguatan 30 Kali Itu Kalau Dalam Desibel Kita Nyatakan 3,38 Jadi Boleh Dikatakan Penguatan Tegangannya Adalah 30 Kali Atau Sama Dengan 3,38 Desibel Ini Adalah Penguatan Tegangannya Ya Itu Hasil Pengukuran Kita Yang Kedua Jadi Pada Seri Kedua Pengujian IC Pengujian Penguatan Amplifier Ini Kita Sudah Berhasil Membahas Dua Dari Lima Pengujian Yaitu Yang Pertama Menguji Apakah Amplifier Itu Bekerja Dengan Baik Kita Bisa Gunakan Langsung Menghubungkan Kesumber Suara Output Yang Dikasih Ke Specker Kemudian Yang Kedua Apakah Berapakah Gain Untuk Menentukan Gain Kita Butuhkan Alat Seperti Function Generator Oscilloscope Kemudian Ada Dummy Load Bebannya Digunakan Beban Sebesar 8 Ohm Seperti Yang Sudah Kita Tampilkan Di Film Itu Saja Barangkali Yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Pengujian Yang Tiga Lagi Kita Masih Akan Lanjut Ke Seri Ketiga Daripada Pembahasan Ini Untuk Membahas Tiga Jenis Pengukuran Lain Yang Berhubungan Dengan Amplifier Sampai Jumpa Di Edisi Yang Ketiga Saya Akhirin Teman Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai